Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halau apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel Lepran TV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsi sinetron Di antara dua cinta Yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan Oke guys di episode kali ini Dimana saat-saat ketegangan yang sempat terjadi Atas kedatangan seseorang yang sepertinya belum kita kenal ya guys Dan sepertinya disini ada kedekatan dengan Mona dan juga Zena Lalu siapakah orang tersebut ini ya guys Sementara saat itu dimana Safira yang sempat mengatakan Terhadap Julian kalau Zena naksir terhadap Julian Pastinya disini Safira tidak mau Kalau Julian memberikan suatu harapan terhadap Zena Sementara saat itu Julian sempat tersenyum Seakan-akan Safira cemburu Namun ya guys Dimana Safira pastinya meningatkan terhadap Julian Agar memberikan harapan terhadap Zena Agar Zena tidak berharap cintanya Julian Pastinya disini Julian meyakinkan Safira Karena dirinya tidak ada hubungan apa-apa dengan Zena Nah justru disini agar membuat keyakinan Safira Yang dimana begitu besarnya cintanya Julian terhadap Safira Sementara Zena yang sempat mengetahui Kalau Safira adalah istrinya Julian Sempat disini ia sangat kecewa Dan nampaknya ia sangat bersedih Sementara dimana Safira dan juga Julian Baik-baik saja ya guys Dan pastinya keadaan mereka saat ini semakin mesra Dan nampaknya disini Safira sangat bahagia Ternyata Julian tidak ada hubungan apa-apa dengan Zena Sementara Zena nampaknya ia sangat kecewa besar Yang pastinya hatinya sangat perih Ia tidak sanggup melihat orang yang dicintainya Julian Dimiliki oleh wanita lain Selain dirinya Dan disinilah nampaknya ia menginginkan Kalau Julian akan menjadi miliknya Zena Sementara di adegan lain Saat pula yang menegangkan dimana kedatangan Rafael Yang sempat menemui Romy Bahkan ya guys disini Romy pun sempat terkejut Karena Rafael sempat membahas tentang orang-orang yang sempat meneror di rumah Lestari Ataupun di rumahnya Sehingga dimana Rafael sempat mencurigai Kalau yang meneror tersebut adalah Ada hubungannya dengan orang yang menusuk Nah disinilah sepertinya mulai terdesak perasaan Romy saat ini Yang pastinya Romy cepat ataupun lambat akan diketahui oleh Rafael Kalau kasus penusukan tersebut itu adalah urahnya Romy Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang bercampur Menggemaskan tentunya para mama sejagat raya Namun tenang saja Tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan toko like, subscribe-nya dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi Gagal paham di antara kita guys Baiklah kita lanjutkan kembali pembahasannya Sementara di adegan lain Saat itu dimana Safira yang sempat mengkhawatirkan keadaan Dania Sempat disini ia masih merasakan Kalau Safira itu adalah saudaranya Dania Dan disini dimana Dania meyakini Cepat ataupun lambat Safira akan mengakui kalau dirinya adalah kakaknya Yah mungkin proses waktu yang harus terjadi Sementara dimana Yuda yang sempat menemui Dania Dan sempat disini ia guys memberikan ketenangan Di saat Dania sedang bersedih Sementara saat pula yang menegangkan Pada saat itu dimana ada seseorang yang sempat tidak dikenal Dan sempat menemui keberadaan Zena Dan juga Mona Sempat disini dimana orang tersebut pun Sepertinya ada kedekatan Dan bahkan sempat saat itu Mona dan juga Zena memeluk orang tersebut Nah pertanyaannya apakah orang tersebut ini Adalah papah mereka ya guys Yang selama ini nampaknya menjadi misteri Siapakah mamah ataupun papah Mona yang dimaksud yang sebenarnya Sementara saat itu dimana Zena Nampaknya ia sedang memikirkan Julian Lalu bagaimana dengan orang tersebut ini ya guys Sebenarkah ini adalah papahnya Mona yang sempat ditakuti oleh Romi Oke guys Sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang Bercampur mengemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya Namun tenang saja Tonton terus kelanjutannya di channel ini Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton